Momen haru terjadi saat anggota kepolisian memberikan bantuan untuk seorang nenek di Desa Nolbaki, Kejamatan Kupang Tengah, Minggu 3 Mei 2020. Seorang wanita yang mengalami gangguan penglihatan mengaku sangat senang menerima bantuan tersebut. Ia bahkan mengaku bahwa bantuan itu adalah bantuan pertama yang ia terima selama hidupnya. Dikutip dari Kompas.com, raut wajah Selvina Pian 54 tahun berubah ceria ketika Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Joni Asadoma menghampiri rumahnya di Dusun Oahau Desa Nolbaki, Kejamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Minggu 3 Mei 2020 sore. Selvina diketahui memiliki gangguan penglihatan dan tinggal seorang diri di sebuah rumah reok. Kondisi rumah tersebut memprihatinkan karena konstruksinya menggunakan seng bekas dan dipaku dengan bila-bila kayu yang tak tertata rapi. Di bagian atap dan setiap sudut rumah terlihat banyak lubang menganga dan nyaris ambruk sehingga sangat kualahan jika musim hujan tiba. Brigjen Joni bersama Ibda Elpidus sempat masuk dan melihat-lihat kondisi rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, keduanya keluar dan berdiri persis di depan pintu. Mereka pun memberikan paket sembako, uang tunai, dan masker kepada Selvina. Ibu tiga anak itu langsung mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selvina mengaku tak lagi tinggal bersama suaminya, sementara tiga anaknya merantau keluar NTT dan telah lama tak pulang. Ia terpaksa hidup sendiri di rumah reok tanpa penerangan itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya berharap bantuan dari tetangga dan juga keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!